600 ml santan kekentalan sedang 150 gr gula merah 2 lembar daun pandan 3.4 sendok teh garam 1-2 sendok makan gula pasir Rebus menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah Rebus sampai mendidih dan gulanya menjadi larut Setelah gulanya larut kemudian matikan apinya dan angkat untuk kuah gula merahnya Saring air gula merah untuk menghilangkan kotoran yang biasanya ada pada gula merah Kemudian biarkan menjadi hangat terlebih dahulu Kekur 150 gr tepung beras 20 gr tepung maizena atau setara dengan 2 sendok makan 50 gr tepung tapioca Tambahkan larutan gula yang sudah menjadi hangat Masukkan bertahap sambil diaduk-aduk Untuk memastikan adonan sudah benar-benar licin dan tidak ada yang bergerindil Kita saring ya untuk adonannya Adonan siap untuk dikukus Pengukus sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih Gunakan api sedang cenderung kecil Untuk loyang sudah saya olesi minyak goreng Dan dialasi dengan plastik untuk bagian bawahnya Kemudian saya tuang sebagian adonannya Lalu dikukus selama kurang lebih 30 menit Untuk yang sebagian adonan saya berikan perasa muka ya Untuk perasa bisa di skip ya jika tidak suka Tuang perlahan-lahan di atas adonan pertama Dan jangan lupa sebelum dituang diaduk terlebih dahulu Lalu kukus lagi selama kurang lebih 30 menit Jadi total waktu mengukusnya yaitu kurang lebih 1 jam Setelah kurang lebih 30 menit kita kukus Kemudian kita angkat untuk kuenya Dan biarkan kue menjadi dingin terlebih dahulu Sebelum dikeluarkan dari loyang Potong kue sesuai selera ya Untuk pisau jangan lupa dialasi dengan plastik Agar tidak lengket pada kuenya Terima kasih telah menonton Rasanya benar-benar lembut Kurih, manis dan sangat lezat